Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman Dan juga buat teman-teman yang usaha di bidang minuman kekinian khususnya ya Semoga usahanya selalu dilancarkan ya teman-teman Dan yang baru mau buka usaha semoga juga dipercepat dan dipermudah ya Oke teman-teman kali ini dapur Mr. Lumpiaki akan berbagi resep minuman kekinian lagi nih Ini minumannya kami namakan Butterfly Milk Latte ya teman-teman Jadi kalau memang mau teman-teman nanti rubah namanya silahkan ya Nah untuk itu disimak video ini sampai terakhir ya teman-teman Jangan di skip biar teman-teman paham dan tahu takaran-takaran ya Namun sebelum itu juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mr. Lumpiaki Agar channel ini semakin berkembang Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke yuk kita langsung aja ke resepnya Let's go Nah ini untuk bahan-bahannya ya teman-teman Jadi disini yang pertama kita memakai susu pool cream ya Nah ini saya pakai susu pool cream merk ini Dan ini susu pool creamnya ini 100 ml ya teman-teman pakainya Kemudian disini ada susu evaporasi ya Ini susu evaporasi dan pakainya susu evaporasi ini 40 ml Lalu disini susu kental manis ya Susu kental manis ini pakainya sama 40 ml juga Nah ini kemudian ada simple syrup ya Simple syrup ini 15 ml Dan yang terakhir ini air bunga telang Nah air bunga telangnya ini sebanyak 50 ml Jadi bunga telangnya itu sekitar 1 atau 2 gram Kemudian diseduh dengan air panas Sekitar 100 ml Kalau mau lebih pekat lagi diseduhnya 50 ml Nah kalau saya ini diseduhnya dengan 100 ml air panas diseduhnya ya Kurang lebih sekitar 2 gram Seduh dengan 100 ml air panas Nah cuman yang dipakainya itu 50 ml aja gitu Jadi bisa buat 2 cup kalau 100 ml Nah ini untuk bahan-bahannya ya teman-teman Sekarang kita akan langsung ke cara meraciknya ya Nah sekarang kita akan ke cara meraciknya ya teman-teman Ini pertama-tama kita masukkan susu full cream ya Sebanyak 100 ml Lalu kita masukkan susu evaporasi ini sebanyak 40 ml Dan terakhir ini susu kental manis 40 ml juga Dan juga disini simpel sirup 15 ml ya Nah kemudian kita aduk Nah ini teman-teman ya Jadi ini kalau kita perhatikan Campurannya ini sama seperti campuran susu ya Jadi teman-teman kalau mau bikin buat 1 cup ya seperti ini Tapi kalau memang mau sekaligus buat banyak campuran susunya ini Silahkan teman-teman cek videonya Cara membuat campuran susu ya Atau cek di deskripsi nanti Saya sertakan linknya ya Link pembuatan campuran susu Jadi karena campuran susu pun bahan-bahannya sama Antara lain susu full cream Kemudian susu kental manis Susu evaporasi dan simpel sirup ya Cuma kalau di campuran susu memakainya bukan simpel sirup Tapi pakai gula pasir ya Nah ini campuran susunya sudah selesai ya teman-teman Nah sekarang kita siapkan cup 16 oz ya Ini kita memakainya cup 16 oz ya teman-teman Lalu ini masukkan campuran susu ini Kedalam cup ya Dan sekarang kita tambahkan es batu ya teman-teman Kurang lebih segini ya es batunya Dan terakhir kita masukkan nih Air bunga telang 50 ml ya Seperti ini Terus kita aduk-aduk sedikit ya Biar agak tercampur Susu dan Air bunganya ini Jadi warnanya agak Pudar ya teman-teman Nah teman-teman Ini resep butterfly milk latte Sudah jadi ya Jadi seperti ini hasilnya Dan untuk HPP minuman ini berapa Inilah HPP nya Oke teman-teman Sampai disini dulu videonya ya Semuanya sudah Takarannya sudah Cara pembuatannya sudah Dan juga HPP nya juga sudah Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman ya Dan jangan lupa bantu channel ini Dengan cara Like, comment, dan subscribe Channelnya Mr. Lumpi Haki Oke semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.